Intro Selamat pagi dan shalom Selamat berjumpa kembali lewat Renungan Harian Toraya edisi Rabu tanggal 28 Juni 2023 Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan lewat Masmur 47 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 Sebelumnya mari kita satu dalam doa kita berdoa Bapak yang bertahta di dalam kerajaan syurga kembali kami datang tunduk di hadapan hadiratmu Tuhan mensyukuri segala kasih dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan Terima kasih ya Tuhan Tuhan sudah boleh menyertai sepanjang malam ini sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini Sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini Tuhan kami akan membaca firmanmu oleh nyatu Tuhan sertai kami berkati kami kami boleh belajar firmanmu ini dengan baik ampuni salah dan dosa kami Tuhan di dalam Yesus Kristus kami datang kepada Bapak di surga Haleluya Amin Masmur 47 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 ala raja seluruh bumi hai segala bangsa bertepuk tanganlah elu-elukanlah ala dengan sorai-sorai sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dasyat raja yang besar atas seluruh bumi ia menaklukan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita suku-suku bangsa ke bawah kaki kita ia memilih bagi kita tanah pusaka kita kebanggaan Yaakub yang dikasihinya ala telah naik dengan diiringi sorai-sorai ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sang kekala bermasmurlah bagi ala bermasmurlah bermasmurlah bagi raja kita bermasmurlah sebab ala adalah raja seluruh bumi bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran ala memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa ala bersemayam di atas tatanya yang kudus para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat ala Abraham sebab ala yang empunya perisai-perisai bumi ia sangat dimuliak renungan kita pada pagi hari ini ala itulah raja kita buang matua ia mau datuntah tentu kita sudah pernah menghadiri sebuah pesta semarak tidaknya sebuah pesta biasanya ditentukan oleh apa yang menjadi tujuan dari pesta tersebut dan siapa saja yang berkepentingan untuk terlibat atau sekedar hadir menyaksikan pesta itu semakin luas cakupan pesta itu biasanya akan semakin semarak dan tentu pula dilengkapi dengan ornamen-ornamen dan simbol-simbol yang menunjukkan kualitas pesta bapak ibu dan saudara-saudara yang sepengharapan di dalam Yesus Kristus kalau kita perhatikan siair-siair yang terdapat dalam Masmur 47 ini merupakan siair yang diciptakan oleh Bani Kora yang dinyanyikan oleh biduan di dalam sebuah pesta arak-arakan kemenangan atas perang Bani Kora adalah salah satu kelompok suku Lewi yang selalu berada di baik Allah dalam siairnya ditegaskan posisi dan kuasa Allah yang merupakan raja di atas segala raja sehingga tidak ada satupun raja lain yang sanggup mengalahkannya jika orang Israel mengalami kemenangan dalam perang itu karena Allah berada di pihak mereka karena itulah puncak dari semua puji-pujian dan nyanyian yang diciptakan oleh Bani Kora tersebut tidak ditujukan untuk mengeluh-eluhkan raja Israel atau panglima-panglima perang melainkan kepada Allah semua musik nyanyian dan tarian terbaik dipersembahkan kepada Allah sebagai simbol bahwa kemenangan itu milik Allah Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang sepengharapan di dalam Yesus Kristus pengakuan akan kedaulatan Allah atas seluruh ciptaan mesti juga menjadi pengakuan kita bahkan di dalam Kristus pengakuan itu semakin menemukan bentuknya dimana Allah yang berdaulat itu mengerjakan karya penyelamatan bagi seluruh ciptaan ia mengasihi menjaga dan menyelamatkan miliknya melalui Kristus kita adalah salah satu di dalam karya itu karena itu mari selalu naikkan pujian terbaik dan bermasmurlah bagi Sang Raja amin mari kita berdoa kembali kami datang tunduk di hadapan hadiratmu Tuhan bersyukur dan berterima kasih atas segala kasih dan anugerah terima kasih dan syukur Tuhan Tuhan sudah boleh memberikan waktu sejenak di dalamnya kami sudah boleh belajar firman oleh nyatu Tuhan berikan kami kemampuan untuk selalu bermasmur memuji dan memuliakan akan nama Tuhan Tuhan yang ada dalam surga sepanjang hari ini Tuhan segala aktivitas kegiatan kami kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang ada dalam surga berkati kami seluruh jemaat betlehen Tuhan hambamu yang engkau pakai untuk menggembalakan jemaatmu Tuhan Pak Pendeta sekeluarga majelis jemaat penatua diaken dan guru-guru sekolah minggu serta semua pengurus OIG Tuhan engkau tetap memberkati agar semuanya itu boleh jadi karena hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan Tuhan yang ada dalam surga ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini Haleluya Amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati